Terima kasih telah menonton! Kenapaan? Yang ada yang liat bos, matanya sepet. Takutnya nih bos, andai kata ada yang liat tampilannya bos begitu. Dipanggilin petugas rumah sakit jiwa. Lah bisa diangkut, bukan gitu nan. Aku ri. Cakep. Iya bos. Ntar disangkanya bos, pasien rumah sakit jiwa yang lepas. Yang begini nih. Nggak ngerti apa artinya cinta sejati. Wajar men! Kalo kita diliat seperti orang gila karena cinta. Eh no! Saya pahamnya kayu jati. Kamu juga nanti boy. Kalo kamu udah dewasa. Kamu harus mencintai seseorang. Seperti om mencintai ibu kamu. Iya om yaudah. Aku masuk kelas dia om. Om tunggu sini aja. No 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 no. My boy. Kita masuk sama-sama boy. Lagian kan pengumumanannya. Pengumuman hasil tes masuk kamu. Hari ini. Sebagai calon Brady kamu. Aku harus ikut menyaksikan pengumuman hasil tes kamu itu. Aduh. Oke? Repot deh. Ketauan udah dicolak sama Bumina mentah-mentah. Bilang calon daddy dari mana sih? Kamu nggak usah dengerin mereka ya. Tutup kuping kamu. Apakah dipraktekin kuping ditekep? Sekarang kita turun. Kita masuk yuk. Ngomong apa nom? Kita masuk sekarang yuk. Turun yak. Ayo suruh kok kuping. Yari. C'mon boy. Eh. Ah. Lu ngapain ikut masuk? Udah tunggu ayah di mobil sana. Hehehe. Kita mau bayi bos. Jagain bos. Takut ngapa-ngapa. Yari. Iya. Takutnya nanti ada petugas rumah sakit jiwa. Pernah ngangkut bos. Lan kita nulungin. Bukan begitu nan. Aku ri. Yaku. Ya udahlah kalau kalian mau maksa. Hehehe. Gitu dong bos. Bayi sama anak buah. Hehehe. Oke. Tungguin gue takut kesasar sih ini. Assalamualaikum. Del. Gelap. Mas. Eh. Masih ibu. Rumah ini kosong. Gak ada orangnya. Oh gitu. Ibu tau. Siapa yang kontrak di rumah ini? Yang dimaksud Mbak Della kan? Oh. Iya bu. Oh ibu kenal juga Mbak Della. Ya kenal lah. Ini kan kontrakan saya. Oh. Nih. Maaf bu. Saya boleh kan nanya-nanya? Boleh, boleh. Tapi. Ehm. Kalau boleh tau. Mas ini siapanya Mbak Della sih? Ehm. Saya kakak iparnya. Ehm. Bu. Della ini. Tinggal disini sama siapa ya bu? Saya tau saya sih sama ponakanya yang namanya Gali. Sama Gali. Della sama Gali tinggal disini sejak kapan? Kurang lebih ya satu tahun. Terus ibu tau Della sekarang tinggal dimana? Saya sendiri bingung. Tiba-tiba Mbak Della ini pergi dari sini. Ah. Padahal kan kontrakannya masih sisa tiga bulan. Oh. Nih maaf nih saya nanya-nanya lagi bu. Ehm. Kira-kira dulu Della pas tinggal disini pernah ada masalah gak bu? Apa warga atau belum bayar kontrakan gitu? Mbak Della mah gak pernah ada masalah. Dia mah selalu tepat waktu kalau bayar kontrakan. Kok Ringo bilangnya hidupnya Della susah ya? Ehm. Kalau Della menurut ibu orang kayak gimana? Mbak Della itu orang yang baik banget sama tetangga. Tapi ya itu ponakanya suka jahil sama anak-anak sini. Ehm. Ibu pernah lihat gak gelagat-gelagat mencurigakan tentang Della? Kok mas nanyanya begitu sih? Kan saya udah bilang Mbak Della itu orangnya baik. Sama kayak orang lain. Nih berangkat kerja pagi pulang sore. Dia gak pernah ada masalah. Kalau pacarnya bu pernah kesini? Kalau itu sih saya gak tau. Tapi gak pernah ada laki-laki datang kesini sih. Ya Mbak Della mah cuma sama si Gali aja. Tapi saya lihat-lihat Mbak Della emang gak punya pacar. Mungkin dia karena sibuk ngurusin itu ya ponakanya. Iya, iya. Boleh saya minta nama telfon ibu? Boleh, boleh. Berapa bu? 0822 13. Oke. Terima kasih ya bu ya. Kalau ada apa-apa saya pasti telfon ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton!